Kadang dengan ngaruh ya kekerasan sedikit ya Maka rumah nantang diam itu rumah si Din Tapi kami kerekawa mengurusi si Din Jadi begitulah sudah tantangannya Mungkin itu sekilas singkat yang bisa saya diceritakan Yang telah kami kerjakan di Sambang Limung Dengan kerjasama dengan berbagai puskesmas di Kalimantan Selatan Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi Bagi teman-teman di Kalimantan Tengah ini Dan mudah-mudahan kita bisa membentuk semacam jejaring Atau kerjasama lebih lanjut Mengingat memang kondisi geografis Terutama Kabupaten Kapuas ini Lebih dekat dengan kami di Sambang Limung Dibandingkan dengan Kalawate Dan saya yakin kami akan lebih Tetap sering lah Nerepotin teman-teman di puskesmas Untuk masalah dropping Dan mudah-mudahan juga tahun depan Kita ada kesempatan lagi Untuk pertemuan seperti ini Untuk sosialisasi lagi Mungkin juga kita bisa manfaatkan waktu Selain untuk sosialisasi program di Sambang Limung Untuk diskusi lebih lanjut Kira-kira apa yang bisa lebih kita lakukan Untuk pasien-pasien kita yang ODGC ini Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan Dan mohon masukan-masukan serta diskusinya Terima kasih ya Dengan dokter Sherry Dr. Sherry Mantara Terima kasih ya Baiklah Bapak Ibu sekalian Ini saatnya kita masuk ke tanya-jawab Silahkan Bapak Ibu Mungkin ada harapan-harapan Atau hal-hal yang memang akan ditanya Lebih dalam lagi Kami persilahkan Silahkan Dari rumah sakit Terima kasih Ibu Saya lihat ini kalau Betul-betul masyarakat diharapkan Untuk bisa merawat Apa ODGC berarti masih ada Community Empowerment Nah kira-kira Ada nggak Kayak lesson learned Yang kita bisa ambil dari pengalaman RSJ Dan Mojirium ini Untuk memperdayakan masyarakat Untuk bisa merawat ODGC di rumah Terima kasih Iya Lesson learned Dari sakit Jiwa Salam Ibu Untuk kemikin Empowerment Mungkin ada Yang lainnya Bapak Ibu Silahkan Ada yang mau ditanya lagi Ada yang mau mengajukan pertanyaan Silahkan Dr. Budi Dari Kepala Puskesmas Paling Kau Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih ada sebagai blog misalnya pemeriksaan di pasar, kebetulan rumah dekat pasar terus ada orang jalan-jalan dengan gaya santai tapi dia tidak, teman pakai selempang tapi ternyata dia telanjang terus saya tanyakan sama teman perawat, itu kenapa tidak diurus terus alasannya dia tidak pernah ngamuk terus penduduk si dia juga bilang dia biasa jalan-jalan di sini dan dia tidak pernah ngamuk dia pegang snek aja udah tenang, tapi kan kayak gitu nanti maksudnya gimana? apakah itu bisa dimasukkan ke UDPC berat atau tetap dibiarkan? kalau emang bisa dimasukkan ke UDPC berat, nanti kan bisa ke desa sama teman-teman saya untuk bisa menangkap orang itu sebenarnya gampang aja dia, cuman dia memang tidak mau pakai baju kalau dikasih baju pasti esoknya udah dilepas, emang dia UDPC kali kayak gitu ya iEl Baik, terima kasih ini Tentang dngBlevel itu ya sebaiknya seperti apa ada lagi Bapak Ibu? Silakan, Ibu Kepala Tata Usaha Buskesmas Mandomai, iya? Enggak bu Oh enggak, iya sama aja Bidah Terima kasih, maaf saya mau hadirin Bukal buskesmas Mandomai Karena beliau berhalang hadir Di sini saya Sering bu, kemarin Pada saat kami pernah Di awal tahun 2019 Itu menemukan Kasihan ODGJ Yang mengamuk Di awal itu Kita sudah alternasi dengan kewarna Itu sudah setuju Untuk kita rujuk Tetapi pada saat mau dirujuk Karena hari-hari pasien itu namuk Jadi Minum obat pun tidak tahu Nah kesulitan kemarin Buskesmas itu Kami tidak pernah injeksi Untuk penenang Jadi pada saat merujuk itu Polisi pun sudah datang Sempat berdekatnya beberapa orang Yang sampai di Dilukai Beberapa orang yang ingin Memasum itu Sempat dilukai Akhirnya gagal Akhirnya gagal Polisi pun angkat tangan Pada saat itu Nah kendalanya seperti itu Karena Buskesmas tidak punya Injeksi yang untuk Natsa Padahal kemarin Mungkin kalau dengan cara diindeksi Kemarin Sudah dokter Atulia Sudah dokter Atulia Pada saat itu padahal diindeksi Kemungkinan pasien bisa tenang Selama perjalanan Reaksi ada suntingan tersebut Nah kendalanya seperti itu Buskesmas tidak punya Bahkan Kemarin untuk obat Obat-obatan kesua itu Kita dikoordinir oleh Dikoordinir untuk Ya untuk obat-obat kesua itu Dikoordinir oleh GFK Dengan pembelian dari Jika ini tetapi tidak ada infeksinya Jadi tolong Bagaimana untuk Solusi Selanjutnya Untuk buskesmas Terima kasih Ya tiga dulu ya Kadang kali ya Tiga Oh Atau Pak Arusdi Nanti lupa gak Pak Pertanyaan Eh boleh deh Pak Arusdi Ini dari Buskesmas Pulau Teluk Pemegang Ya silahkan Pak Ini saya tanya Puan Ibu Pada pasien Yang tidak Pasien di rumah Berat-beratnya mampu Tapi tidak punya BGS Apakah tidak dikerima Di pakai Berat-beratnya mampu Saya berarti jawab Sekarang Pak Arusdi Remasakit Astro Alasan lebihnya kita Pak, kita itu sering diminta sebagai narasumber untuk community mental health nursing Jadi Pak Udhan ini salah satu narasumbernya yang didati di Jakarta Bagaimana kita membentuk komunitas di masyarakat Dari alasnya, toga, tobahnya kita berdayakan, berbicara, berhimpunnya kita berhormatkan Dan ada semacam, kalau kita berbicara, kalau itu ada MOU di atas mereka untuk kelakuan-kelakuan itu Itu salah satunya Kalau yang ibu yang mampu tanpa obat, biasanya orang jiwa, orang jiwa itu tahu restrainnya bagaimana Dengan anatomi menahan tinggi-tingginya, minimal, ya, minimal bisa begitu Insya Allah, kalau, tapi keberaniannya itu juga, Pak Anak, paham Pak Karena pengalaman paham ini sempat kena naik kiri, Pak, naik pasen Jelan cukup kerasan Jelan cukup kerasan Jelan cukup kerasan Jelan cukup kerasan Ya, kalau dikit-jelan istigma, Pak Dia dihilangkan di kakak Takut, sopan Makanya bikin BPJS susah Nah, mungkin BPJS, kakaknya tergedak, ADB tergedak Ya tak? Itu masalah, Pak Masalah Jadi, kalau kita, jalan sosial, itu capil kerjasama Anggir capir Ini warga negara Ini warga negara juga punya Undang-undang pasal 28 Besarkan dia dimasukkan Dalam keluarga supaya dapat Kan kita butuh program BPJS ini mau semuanya Dimasukkan di kartu keluarga Masukkan, terdapat sama dengan Untuk capir Kalau memang sementara ini Belum sempat, kita Di kita, di rumah sakit Di pemerintah provinsi Kalsal itu Aminnya dana penamping Pak Sama di Kalten juga ada rasanya Dengan kartu Tanpa KTP, dia pakai Surat keterangan, tidak mahu Ya, keterangan itu Bisa kita Prasarat dari dana penamping Dan diklaim, bisa Sementara ini Untuk sementara, tapi sempatnya Namanya ODGD ini tidak sesahat Pak Pasti nanti Pas karawat, pas karawat Ketemu lagi, masa kita cari itu lagi Sudah selesai Iya kan? Tapi kalau sudah ada kartu Itu insya Allah Jangan sendiri Bukan jadi Kesuai juga Lepas, janji Tapi kalau kita berkata sama Insya Allah selesai Tapi dalam pekoordinasi itu Yang manfaat Bapak Ander Tapi dalam pelaksananya Perjuangan Insya Allah Insya Allah Karena ODGD ini Bapak Ibu sudah lihat Rampotnya kepala daerah Ini kantor SPM Bahwa ODGD Dilah yang dihasilkan Dan malah salah satu Rampotnya kepala daerah Kalau kepala daerah Yang itu Insya Allah Kita bersama Oke Nanti Ibu Zary Pak Mur Bisa kambahin Lesen di masyarakat Berarti yang medisnya Dari Baik Baik Terima kasih atas diskusinya Kalau untuk pemberdayaan Turun ke masyarakatnya langsung Memang kami dari rumah sakit Yang khusus gitu ya Untuk Kalau teman masyarakatnya ini Enggak Tapi kalau orang-orang Saya yakin Teman-teman ini sudah Wah luar biasa Upayanya Nah Yang bisa kita lakukan Adalah kepada pasiennya Yang di rumah sakit Jadi pasien-pasien Di rumah sakit Sambang Lipung itu Selain kita beri obat Psikopar maka Juga kita berikan Rehabilitasi mental Rehabilitasi mental Di tempat kita itu Macam-macam Sesuai dengan tingkat kemampuan Dan minat pasiennya Dari yang sekedar Mengajarinya Untuk Aktivitas lagi Makan sendiri Mandi sendiri Pake baju sendiri Dandan sendiri Buat yang kemampuan Sampai yang bahkan Tingkat-tingkat yang relasi Rumi Misal pencucian sepeda pokor Berkebut Pertukangan Itu ada di Sambang Lipung Minimal Kalau yang kemampuan Kalau yang perempuan itu Di rambut Ada Ada lagi Jadi kita berdayakan itu Mulai dari si pasiennya Dengan harapan Minimal dia bisa ADR mandiri Minimal Syukur-syukur Syukur-syukur kalau ternyata Kita tidak staff-staff Tapi cuma mengharapkan Itu salah satunya Kalau untuk pemberdayaan Dari segi ekonominya Kemudian pertanyaan yang kedua Tadi Ini sudah berjalanjang Tapi asal kadang mengamuk Ada papa Tapi kita akan tahu loh Kapan dia ngamuknya loh Tidak pernah diobati Berarti tidak stabil Kita tidak pernah tahu Kapan ada pencetus Kapan mungkin ada anak-anak Yang iseng Yang keulut-ulut Istilah kita Oh ragilah Dan mulutnya gitu kan Ngamuk Jadilah berita Lagi nanti Anak kecil digigit Orang gila Sering Pasti sering Kalau bapak ibu baca medsos Itu tiap minggu Ada saja korban-korban Saya tidak bilang korban ODGJ Karena ODGJnya sendiri Itu juga korban Korban sistemnya Dia tidak terobasi Jangan kita tunggu Sampai jadi musibah-musibah Seperti itu Segera tangani Segera saja hubungi Satwa BPJS bawahnya Nah dok Tapi ini lain BPJS Bolehkah SKTM saja Atau surat keterangan terlantar Dari medsos Boleh Saya yakin Di setiap provinsi Ada Kalau tadi di kartek Apa? Berkak Berkak Nah ada Cuma mungkin Dibawanya ke instansi-instansi Yang di karteknya juga Berarti ke rumah sakit Kalau ada Ya Nah Terus yang tadi loh Kami tidak punya obat injeksi Di apakah loh Perawat yang terlatih Memang akan bisa menangani Walaupun apa obat injeksi Teknik memegangnya Bukan teknik bela dirinya loh lah Nah kalau yang ber teknik bela diri itu lainnya Enggak Memang dari teknik ke perawatannya pasti bisa Tiga orang Perawat itu pasti bisa Nah kami belum belajar dong Munggu silahkan buka surat kalau mau dikat ke sambal lingkung Dapak tiga-tiganya Terus yang berani ya Nah Terus yang berani Boleh kalau mau kalah karya Rumah sakit sambal lingkung Atau mungkin dengih BD-nya Silahkan Boleh Boleh Jadi serai dengan teknik itu Pendekatannya juga penting Orang yang ada mau minum obat Dok Mungkin kalau perawat hamil Bujuk bisa tahu loh Itu yang sering kali saya temui di ruangan Nah kenapa di rumah ada mau minum obat Kenapa di sini sekali unjuk aja akun Gimana Gimana pendekatan Keperawatan Asuhan keperawatannya itu Empatinya Pendekatannya yang mau kandangkan si pasiennya Itu yang kadang-kadang sering kali Di rumah itu lossnya di situ Di rumah sakit bagus Begitu pulang Hilang jadinya Di rumah sakit bangun tetap Jam lima solat subuh misalkan ya Jelek-jelek ya jam 7 jam 6 Kenapa di rumah jam 11 pulang bangun Nah Pendekatannya itu ya Gak gampang memang Najari keluarganya melakukan pendekatan Seperti pendekatan keperawatan Terjelek Ini kalau saya najarin ya bukan perawat Karena saya gak bisa asuhan keperawatan Terjelek juga nih Dok gak mau minum obat Saya sering ngajarin obatnya di kapsul Di kapsul Ya gak ada di kapsul Ya silahkan Oke dibubungkan Bumbungnya campur kemimuannya Jangan 11 penuh Takut gak habis Setengah jelas Ya nih Kaya teh kotaknya misalkan ya Setengah jelas Buat Setengah jelas Campur Kawarinya minum Dan sebenarnya Suatu pendekatan yang kurang tepat juga Kawarinya rokok Kadang-kadang dengan pendekatan-pendekatan kayak ini Tuh tapi Si pasien ini lebih Bukan apa ya Lebih jinak dalam kada kutip gitu Lebih mau kerjasama Karena menganggap kita ini memakami dia Kita ini temannya Kita ini memperhatikan kebutuhannya Tapi itu bukan pendekatan yang tepat sebenarnya Hanya pendekatan ke pepet Tawarin minum Tawarin rokok Kalau obatnya bisa dimasukkan ke dalam minumannya Saya kira pasti kewalahan Andai ada obat injeksi dong Kalau tenaga-tenaganya belum terlatih Untuk memegangnya Kewalahan juga Kecuali orangnya cukup banyak Empat orang, lima orang Mengikuti Satu orang malah mentik Ya Itu pun kadang-kadang Karena ya di pasien jiwani Ini walaupun obatnya boleh event Jarang bisa berhasil ngasih event IM Nah, lima mencari venaya Sambil mau berontak-berontak Kayak gitu Seseringan kita IM gitu ya Pasti yang membantu juga menang Kalau ada obat-obatan insensinya Itu akan membantu Dan membuat si petugas kesehatan Juga lebih percaya diri Oh ini nah ada obatnya Daripada yang harus menghadapi Dalam tanda kutip tadi tak akan kosong Atau cuma bermodal obat Mungkin itu yang bisa Saya diskusikan Terima kasih Saya berbagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya punya komunitas Namanya sahabat jiwa Sahabat jiwa Saya ada berada di Marwahan di Watola Dan disitu cukup banyak yang Gagak jiwanya Kemudian Kita bentuk itu ada Semua profesi yang ada Jadi ada dokter Ada berawat Ada yang dari umum Ada yang dari umum Ada yang dari umum Nah saya punya nama sahabat jiwa Kami sering berbagi Dan disitu sedang Dicoba untuk menanam Minyak ayam putih Di daerah celafat Kita belum berhasil Tapi kami dapat Bantuan dari Apa yang dari kanjung itu Yang berkembara itu Kemudian kita disitu Sosialisasi kepada Masyarakat Puskesmas RT RW Untuk Mengurangi Kamu gak bisa Sampai saat ini Tim kami belum bisa Menghilangkan stigma masyarakat Karena masih kuat Dan di era situ Yang diceritakan oleh Dr. Sergi Itu RT RT, Lurah Dan semuanya Menolak Dan membuat surat Termasuk juga Kapolsek Wilayah Bukan kapolsek ya Wilayah Kepolisian Bagi bisa saatnya Sudah merasa Kewalahan Untuk menerima Pasen tersebut Sehingga Teman-teman kita Untuk manipulasi Semua yang ada Di masyarakat Untuk bisa menerima Apa namanya Pasen Yang berjual Karena Harika juga Bagian daripada kita Kalau kita Seperti yang Bapak bilang Pak mohon maaf pak Kasus ini pernah terjadi Di daerah saya Dia membakar rumahnya Sebenarnya Bagus-bagus saja Terus dia bakar rumahnya Dia bilang apa Saya bakar rumah Rumah saya Tepat Terus setelah dia bakar Dia robek perutnya Terus hanya Dia diberawat Gerawat Di masyarakat Ratu Gelehan Ratu Gelehan Wartabura Setelah dia kembali Tanya kenapa Saya gak tahu pak Dan ada yang Bukh saya Membakar rumah Waktu dia Orang sibuk Mengurusin dirinya Rumah di sampingan Itu yang Ada dampak Daripada Kalau kita Membiarkan Seperti yang Bapak Maksud tadi Di daerah Mana Bapak Jadi Mungkin juga Kita perlu Kebunian Jadi ada yang Masyarakat Masyarakat Yang sekitarnya Itu bisa Mengobrol Dan Bukh 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 Jadi Kitalah yang Yang Dauh Alhamdulillah Teman-teman Saya di Komunitas Di Sahabat Jiwa Selalu Pak Bukh Dan Ini Sudah Saya dapatkan Juga Di Keperawatan Jiwa Rumah Sakit Seluruh Indonesia Karena Dilaporkan Karsel Memiliki Jumlah Karsel Pasung Di Satu Alhamdulillah Sudah Dikirim Di Sampang Liru Tentu Selly Kemarin Kita Ada Kasus Yang 12 Tahun Yang Kita Upayakan Untuk Dirawat Ternyata Terawatnya Cuma Dua Hari Karena Ternyata Yang Gak Buat Jiwan Itu Justru Orang Tuanya Yang Memasuk Komunitas Itu Justru Orang Tuanya Yang Memasuk Dan Berlawat Kerasa Selalu Tensi Analisis Di Sampang Liru Ternyata Tidak Mengalami Bangun Di Seluruh Orang Tuan Yang Terawat Jadi Setelah Itu Bukan Kepala Dari Saya Cerita Dan Terbagi Untuk Menguatkan Itu Semua Perlu Sarangan Perlu Pelagihan Puskesmas Pemegang Yang Menang Jawab Kemudian Undang Adal Jadi Di Tidak Dari Kabel Karena Tidak Mungkin Dokter Dan Merawat Saja Anda Juga Dibatkan Untuk Komunisi Dekal Personal Terus Setelah Dia pulang Dari Kolate Itu Ada Berapa Puskesmas Yang Mendatangkan Menjemputnya Atau Merawat Ini Saja Cerita Dari Saya Sampai Assalamualaikum Wabarakat Baik Bapak 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 Menarik Sekali Oh iya Tadi Saya Akan Menambahkan Jadi Pak Rusti Waktu itu Sudah Pernah Kami Memirim Surat Untuk Bask Kesemas Data UDGJ Yang Mereka Untuk Itu Didata Juga Untuk Kepesertaan BBJS Oh Sudah Ya Kenapa Nama-namanya Lepas Nama-namanya Nama-namanya Tidak Dapat Tidak Dapat Tidak Tidak Dapat Sasaran Iya Karena itu Waktu itu Data namanya Kami serahkan Ke seksi Pembiayaan Jaminan Biaya Pak Pandir Untuk Diproses BBI Untuk Mendapatkan Bantuan Iban Dari Pemerintah Dapat Tapi Namanya Bukan Nama-namanya Juga Juga Oh Iya Sayang Bonus Iya Di evaluasi Lagi Namanya Baik Ini nanti Kami Sampaikan Lagi Kepada Seksi Pembiayaan Kemudian Iya Bapak Ibu Nanti Ini PR Kami Juga Masih Panjang Ya Untuk Karena Dari 26 Kus Kus Ini Yang Sudah Dilatih Perawatnya Dokternya Itu Baru 5 Dari 26 Baru 5 Itu Yang Mengadakan Pupu Pisi Termasuk Tapas 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 Terus Pulau Kupan Terus Mana Lagi Yang Dilatih Lupa Melatih Melatih Siapa Lagi Cuk Naku Ayo Anjir Ada Nah Sici-sici Menurut Abang Itu Memang Kami Masih Banyak Ini Menarik Dari Sambang Bihung Jadi Ada Paket Mungkin Ada Paket Paket Diklat Pak 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 peningkatan kapasitas Bapak Ibu, karena kalau mau pakai pelatihan itu rumit dan biayanya sangat berat sekali, jadi kalau pelatihan itu misalnya di SDK ya, tapi karena ada peningkatan kapasitas, tapi itu juga memang belum cukup ya untuk bisa membuat bentuk-bentuk rampil ya, seperti itu. Kemudian juga masalah obat-obatan, ini memang sudah kami ditangkan juga selama ini dari Dienbergas Provinsi, kami selalu minta banyak dan juga akan usulkan juga Lekroseksi Farmasi, tapi karena ada kebatasan sampai akhirnya kami juga mendorong Yuskesmas dari dana CKN-nya, tapi fasilitasi oleh budak farmasi karena ada Rotech Keren di situ, cuma memang agak sulit untuk mendapatkan yang obat, ada beberapa jenis obat yang kami juga sulit, sampai kami tanya ke rumah sakit segala macam, itu maka sulit untuk mendapatkan ya. Sudah-sudah nanti ada apa namanya, jalan keluar seperti apa ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi akan ditanyakan Bapak Ibu sekalian, sudah cukup jelas atau ada yang tertarik, mungkin Kepala Puskesmas akan membiayai menyekolahkan. Satu-satunya ini ada Kepala Puskesmas, sekarang ada kamu sudah mau menuju ke arah BUD gitu ya, BUD gitu kan, ada juga yang Bunda UHC, nilaihnya ya semuanya itu ya, nanti bisa-bisa, mungkin bisa kerjasama ya, tapi harus kelas besar ya Pak, yang gak bisa privat ya, kalau lainnya, soalnya kalau kelas besar kita perlu ikut detil lah gitu, gimana Pak Pak? Saya nampakkan yang tadi yang karsus itu, ya nampakkan untuk karsus gelandangan di Provinsi Kalimantan Selatan, itu ada kerjasama penanganan gatek namanya, gatek, gelandangan psikotik. Satu MOU-nya dengan pemerintah kota sekalsel, yang kedua Satpol BP, yang ketiga Dinas Sosial, yang keempat Dinas Kesehatan, yang kelima Sambang Liru. Jadi kalau ada kasus yang seperti Bapak Miliki tadi, tinggal merujuknya ke Sambang Liru, tapi atas lima ini tadi. Jadi siapa yang membawanya Satpol BP? Siapa yang memberi surat rekomendasi untuk didalam Dinas Kesehatan? Dibawahnya kan Pes Kesehatan? Siapa yang memberikan bahwa ini orang delatar atau yang biasa ditanggung Dinas Sosial? Jadi itu sudah berjalan, dan kerjasama penanganan kasus-kasus gelandangan psikotik, benar-benar di Kalimantan Selatan bisa membuat kebijakan tentang penanganan kasus-kasus gatek, gelandangan psikotik namanya itu Pak. Jadi kalau gelandangan psikotik itu dia memang tidak namanya, tapi dia psikotik. Makasih ya tambahannya sejati, dan itu dia bentukkan informasi. setiap tahunan. Terima kasih ya Pak ya, untuk nanti bagus sekali, nanti kamu bisa, mudah-mudahan bisa menilai dari provinsi, kalau kamu lupakan, profinsi kami ke Gintas Provinsi ya. Ya mudah. Terima kasih lho Pak, ini ada apa, gratik namanya ya? Gathek-gathek. Gathek? Gathek itu. Gathek gelandangan psikotik. Kalau gelandangan psikotik itu tidak ngamuk ya, tidak mengganggu. Tapi dia nanti akan muncul lata dokter saya. Oh iya, iya. Suatu saat. Nanti ya tadi yang membakar, membunuh. Iya, iya. Sampai kan ke Pak Budi, ke Pak Budi, insya Allah respon ya. Nanti di Anu, insya Allah Pak Budi mengerespon ya. Kita masalahnya banyak pelukian, pelukian, dan sebagainya. Nanti itu, ya. Ada lagi Bapak Ibu? Dr. Ahmad Hespiani, ini Kepala Agus Mas Panamas, membebaskan dua pasung. Tahu gimana Pak? Yang lanjutannya. Makasih, silahkan. Yang lanjutannya, Dr. Rina. Yang lanjutannya, Dr. Rina. Yang lanjutkan. Apa yang disampaikan ini, sungguh luar biasa, dan kami apresiasi banget, dari tim Pembangilum, Kepala Rina-Rina wilayah Kelantan. Karena memang, yang terdekat adalah, Kepuas ke Semangilum, daripada ke Kepala Rina. Nah, yang perlu, dan saya tanyakan, terutama dari kita, dan juga dari Semangilum adalah, sudah adakah FOU, antara Kabupaten Kepuas, dengan Sambangilum? Karena, misalnya, pasien tidak punya kaku, WPT, dan seluruhnya, yang diikomodasi oleh Bina Sosial. Tetap saja kan, ada nilai kagian yang harus dibayar. Kalau tidak, artinya kan, kalau untuk wilayah kansal, ya memang kewajiban dari Semangilum. Nah, sementara kita ini yang berdekat, bukan wilayah dari kerja. Nah, apakah ada suatu yang mulutnya? kalau saat ini kan, yang berlaku, kalau yang pertama adalah, penentuan dalam UPS kan, kalau AT, baru Semangilum. Semangilum boleh dilutuh ke sana, bila, pasien dari sana, atau ada indikasi yang khusus. Jadi, yang perlu mungkin saya, yang tanyakan yang diperkenalkan, diperkenalkan adalah, Sundarkah ada MUIU, yang artinya, kalau sudah Bina Sosial keluarga, maka kita bisa, tidak hanya mengirim ke, apa namanya, ke WT, tapi juga ke Samangilum, yang lebih, apa namanya, dari segi, regional, lebih dekat, dan lebih mudah, untuk dilakukan anak-anak. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin, kami jaduh, mohon-mohon kicil. Terima kasih Pak Dr. Ahmad. Jadi begini, seperti yang tadi, saya sampaikan di ruangan sana Bapak Ibu, jadi, untuk, perjanjian, apa, MOU ini, kerjasama ini, memang, karena pimpinan, kurmasan pembiayaan, mengangkut masalah, kejelasan pembiayaan, jerminan pembiayaan. Ini pernah kami, menerima, penjelasan, bahwa ini memang, bukan dengan Dinas Kesehatan, saja, tetapi dengan pemerintah daerah, apa, Kabupaten Kapuas, karena disini juga ada, aspek sosial, Dinas Sosial, dan sebagainya, dan sebagainya, tidak hanya masalah, lebih sendiri, seperti perawatan. Nah, inilah yang, memang sampai sekarang, kita belum, ini pernah saya lompatkan, kepada, pihak, pengambil keputusan, di Dinas Kesehatan ini, karena, janganlah untuk, memulai, MOU yang baru, dengan, apa, Kemasakit Jiwa, Sambal Wihu, gitu ya, ada, pembiayaan, pembiayaan hutang, yang, yang belum terbayarkan, dengan, Kemasakit Kulin, atau, mungkin dengan juga, apa, ban, pemerintah daerah, sampai sekarang Pak, nah itu, jadi akhirnya, ketika, kami mau, menyampaikan itu juga, ya gimana, seperti itu, nah inilah, yang pernah juga, dipertanyakan oleh, Masakit Jiwa, Kalawa Ante, mereka juga menawarkan, dulu, beberapa tahun lalu, dan kami, waktu itu juga, belum bisa menjawabnya, karena, menghargai, tahun-tahun juga, yang belum bisa, kami bayarkan, akhirnya, kalau, untuk, kembali, ke arah sini, ke, tahun-tahun yang sekarang, akhirnya, memang kemarin, setelah, Kalawa Ante, ke sini, ya karena, Kalawa Ante, itu adalah, rumah sakit, indonya kami, di Provinsi Kalimantan Tengah, gitu ya,